Padi berbiosaka memang terbukti penampakan jos gandos Ini padi biosaka ini Ini berbiosaka Memang masih ada beluknya sedikit-sedikit Tapi Relatif Batangannya lebih kokoh Bulirnya Tanamannya lebih subur Ini yang tidak biosaka Ini lahan Setengah bau Pupuknya Jadi kita kurangi 40% Jadi kita hanya menggunakan pupuk 60% Seperti kebiasaan Ini hanya menggunakan urea 40 kg NPKnya 90 kg Untuk lahan setengah bau 3.500 meter segi Ini yang tidak berbiosaka Dengan pupuk Biasa-biasaan petani Memang ada beluknya Untuk beluknya Karena Saya juga mengurangi Sepreynya Seprey Pestisiden Saya kurangi Jadi memang beluknya Tidak teratasi Tapi lumayan Itu yang tadi Mengurangi pupuk kimia dengan biosaka Ini Ini perbedaannya jelas sekali Ini mengurangi pupuk kimia Pengurangannya 50% Tapi tanpa diperlakukan biosaka Kalau ini pupuk pun kimia Tanpa biosaka Memang subur Kelihatan subur Tapi pengurangan pupuk kimia Dengan biosaka Ternyata lebih subur Dan panennya ini Tanam hampir Hanya selisih 2 hari Kalau ini sudah 2 hari lagi panen Kalau ini tanam bareng Ini dengan saya Yang petani Mengurangi pupuk Tanpa biosaka Ini tanam Tapi kelihatan sekali Pak Anu Anakannya lebih sedikit Katanya Yaitunya lebih kecil Valitasnya Sama ini 47 Semua pasti bisa Namanya biosaka Petani sejahtera